Nah ini teman-teman Saya persiapan untuk menanam Bahan bonsai Yang baru dongkel Lumayan Ada beberapa pohon Sementara saya taruh di Pot kecil-kecil dan dulu Hambil menunggu Pertumbuhannya Nah ini dia Yang saya pakai ini Saya menggunakan Pasir malam Teman-teman dicampur pasir kali Ditambah lagi dengan Ketoran kambing Dan Saya memakai Tanah berpasir juga teman-teman Jadi medianya Yang saya pakai ini Ini full pasir Campurannya full pasir Ada beberapa yang saya tanam di polybag juga teman-teman Ya Hello Prospeknya di pot Kurang lebih 10 bulan Sampai 1 tahun teman-teman Baru Saya pindahkan ke pot Teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman Ini dia hasilnya Bahan bonsai ini juga Sengaja saya persiapkan Untuk teman-teman pencinta bonsai Yang kalau Maruca juga ingin memiliki bonsai ini Tinggal saya Jual teman-teman Lumayan juga Buat nambah saku Isi dompet teman-teman Karena jenis dari bahan bonsai Karena jenis dari bahan bonsai hokianti ini Harganya berkisar Berkisar antara 100-150 Ada juga yang sampai 200 ribu Karena bonsai hokianti ini Walaupun masih kecil Tapi karakter batangnya Sangat bagus teman-teman Makanya banyak pencinta bonsai yang Suka dengan bahan bonsai dari hokianti lokal ini Jadi Persiapan Sebanyak mungkin teman-teman Untuk Dieksekusi Para Kolektor-kolektor bonsai Teman-teman Apakah Saturan Encu Masak Koyel Melarbeit emas Jepang Per Sama Tesir Per Koyel R Jun selamat menikmati 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 selamat menikmati